Berita kali ini datang dari Luhut Binsar Panjahitan yang kini tengah dirawat di Singapura. Sempat diisukan dirawat di Singapura, sejak awal juri bicaranya membantah secara tegas. Namun, pada saat ini Menko Marves Luhut Binsar Panjahitan menyatakan bakal bertolak ke negara tetangga untuk menjalani perawatan lanjutan. Dia pun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan tim dokter kepresidenan berserta perawat untuk merawatnya hingga sampai pada kondisi yang telah membaik saat ini. Di saat-saat seperti ini, Luhut Binsar Panjahitan menunturkan bahwa dukungan dan doa yang diberikan oleh keluarga, teman-teman, serta seluruh masyarakat Indonesia adalah kekuatan yang mendorong saya untuk tetap semangat agar pulih kembali. Seperti diketahui sebelumnya, Luhut Binsar Panjahitan akhirnya muncul setelah diterpa kabar sakit. Pria yang akrab di Sapa Opung itu menyapa publik melalui unggahan di akun Instagram pribadi pada selasa 10 Oktober 2023 malam. Dia pun membenarkan kabar dirinya dilarikan ke rumah sakit akibat kelelahan di tengah jadwal yang padat. Kondisi itu awalnya disadari oleh sang istri Devi Simatupang. Dengan kondisinya tersebut, Luhut Binsar Panjahitan mengakui dilarang beraktivitas oleh dokter. Bahkan, istrinya turut bersikap tegas terkait apa yang dilakukan sang suami. Sebagai orang yang terbiasa bekerja dan aktif berkegiatan, dia mengungkapkan bagaimana rasa bosan begitu cepat melanda. Namun, hal itu ditahannya karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Nah, semoga kondisi Pak Luhut Binsar Panjahitan ini laka sembuh ya, Sobat PR. Bagaimana tanggapan Sobat PR soal kejadian ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!